Nah setelah sudah selesai kita save Ini betul kalau tidak saja jala timur sudah terisi semua Kalau misalkan di daerah timur banyak sekali yang tidak terisi Kosong itu yang jadi pertimbangan tersendiri Bagaimana jalan mendekatinya Mungkin saya tidak menjelaskan itu Karena asumsinya jala timur desain-desainnya sudah terisi semua Kalau sudah di save kemudian kita close Kita close Datanya juga kita close biar tidak bisa disimpan ya Kita lanjut di form pertama sekarang Form penentuan cut off point indikator individu Jadi bagaimana cara mencari titik potongnya yang 50% dan sebagainya itu Kalau muncul tampilannya seperti ini Kalau sama yang di depan tampilannya Bapak Ibu tinggal klik enable content Kalau tidak sama dengan tampilannya di depan Mungkin windowsnya lain Bapak Ibu klik option Kalau ada tulisan option disini Klik option Kemudian pilih enable this content Ini kalau di klik enable content Otomatis data yang diolah di form sebelumnya akan dipanggil lagi disini Nama kabupatennya muncul Pak Kalau tidak muncul Bapak belum isi Itu sudah saya pastikan pasti Bapak belum isi nama kabupaten disini Jadi silahkan diisi kalau Bapak nggak masalah di form awalnya ya Pasti akan terisi Oke Ada yang error nggak? Ada yang tidak tampil? Ada yang tidak tampil? Nah otomatis Di sebelah kanannya akan terisi Sebelah kanannya akan terisi Jadi Bapak Ibu juga harus bisa membaca ini Harus bisa membaca Ini Ya Peretas 1 itu Atau yang merah ya Paling merah disitu Jika nilai rasionya desa tersebut Luas bagulah sawah itu Lebih kecil Atau sama dengan 0,1301 Kalau di bawah itu Dia akan masuk peretas 1 disini Nah ini Masih-masih kabupaten akan berbeda Karena karakteristik kerentahan ketampangan suatu wilayah itu Pastinya akan berbeda Tergantung Nanti Kalau ini basicnya data Di rasionya luas lahan Nah ini rasionya luas lahan disini Kita coba ingin menangka sebentar Jadi Ini rasionya luas lahan Jadi semakin Jadi rasionya luas lahan itu Arah persepsi indikatornya apa? Positif atau negatif? Positif Positif Ini terlihat Jika nilainya semakin ke arah kanan Ini nilainya semakin Hijau disini Tugas Bapak Ibu adalah Mencari titik potong 15% itu dimana 30% dimana Kalau 15% itu matis muncul 70 sama 85% Nah Ini yang menjadi Tugas Bapak Ibu Untuk mencari nilai titik potong itu dimana Mungkin bagi yang pernah mengikuti FSPA Kabupaten tahun 2016 Mungkin ini sudah Sudah pengalaman ya Jadi Sekarang tugas kita adalah Melakukan shortage ya Melakukan shortage Untuk ring nantinya Melakukan shortage untuk ring Dari 0 sampai 1 nantinya Cara bekerjanya adalah Kalau disini nilai rasinya juga masih bukti Belum terisi Cara bekerjanya adalah Kolom E sama kolom F Di blok Kolom E sama F di blok Mungkin bagi yang sudah terbiasa familiar dengan Shorts Mungkin sudah terbiasa ya Kolom E Jadi kursor arahkan disini Nah ini disini Di blok E sama F nya Kemudian Setelah di blok Klik data Kemudian Klik Sort Disini Klik Sort Sehingga muncul tampilan seperti ini Ini kalau di panduan ada ya Nanti di materi panduan itu ada Kalau tidak salah Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan Silahkan dipaca panduannya Sort By nya adalah Sort By Ring Sort By Ring disini Sort By Ring Order nya diganti A to Z Atau Kalau tidak muncul A to Z Silahkan Pilih smallest to Largest Smallest to Largest Ini kalau Bapak Ibu Yang Mungkin Lagi S2 atau S3 Silahkan nanti Ini Bisa dikembangkan Lebih lanjut Form forming Kalau sudah Pastikan Sort By nya itu Ring Ya order nya Itu A to Z Atau Kalau X nya lain Smallest to Largest Short 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 �est Sell value Short 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 yang perlu diganti adalah shortbuy nya sama order nya kalau sudah kemudian di klik ok otomatis posisi akan berubah ring paling atas pasti 0 dan paling bawah itu pasti 1 kalau misalkan tidak berarti ada yang salah waktu shorter jadi ini hanya seperti pantral baris terakhir ring nya pasti 1 ring nya pasti 1 paling atas adalah 0 nah tugas bapak ibu selanjutnya adalah menulis di ranking ini 1 2 dan seterusnya sampai dari serakhir 1 2 kalau mau lebih cepat tinggal 1 2 nya di blok tinggal ditarik ke bawah kursor ditaruh di pojok kanan bawah sampai mutul tanda plus tinggal ditarik ke bawah 4 5 5 9 9 10 10 Terima kasih.